Intro Selamat petang, salam sejahtera Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Merombak kabinet perlu Tapi menyusun ketua-ketua setiausaha kementerian jauh lebih perlu Itu tajuk ulasan pada petang ini Tapi sebelum itu sebagai mukadima Seperti yang kita tahu telahpun diwarwarkan Telahpun tular dalam media sosial mengatakan bahawa Anwar Ibrahim bakal akan membuat rombakan dalam kabinet Menjadi persoalan pertikaian dalam netizen ialah Siapa ahli parlimen ataupun siapakah kabinet Atau siapakah menteri yang akan ditukar Atau lebih teruk lagi dipecat Daripada jawatan tersebut Sebagai pengalisis politik dan pencinta Malaysia Saya bersetuju kalau ada yang tidak kompiten Kalau ada menteri Ataupun ada ahli kabinet yang tidak berprestasi tinggi Seakan-akan mau-mau ada Mau-mau tiada di dalam kabinet itu Maka adalah tidak keterlaluan Anwar Ibrahim membuat rombakan tersebut Bagi memastikan negara Malaysia Dan kabinet dapat berfungsi dengan baik Seterusnya memajukan Malaysia Merombak kabinet perlu Tapi menyusun ketua-ketua setiausaha kementerian Jauh lebih perlu kata Sabudin Husin Sebuah portal berita semalam melaporkan Perdana Menteri Anwar Ibrahim dijangka Akan membuat rombakan kabinet secara besar-besaran Pada masa terdekat ini Laporan yang dibuat dengan memetik sumber Daripada jabatan Perdana Menteri itu menyebut Selain melakukan rombakan kabinet Anwar juga dikatakan mahu menukar ketua setiausaha Beberapa kementerian Di samping rombakan kabinet dan menukar ketua setiausaha Anwar telaporkan akan menyusun semula Anggota birokrasi dan kakitangan penting Perimbatan awam Malah juga pengawal-pengawal di pejabatnya sendiri Semua rombakan atau perubahan itu Dikatakan sudah sampai masanya Untuk dilakukan bagi memantapkan lagi kedudukan kerajaan Berikutan selesainya PRN 6 negeri Disesuli sokongan terbuka GRS kepada Anwar Ibrahim Sehingga habis penggal yang sekaligus bererti Kerajaan perpaduan ini akan terus stabil Sehingga 2027 akan datang Perdana Menteri kini fokus untuk menetapkan Memantapkan lagi kerajaan agar berfungsi lebih berkesan Melaksanakan dasar-dasar utama seperti RMK12 Pembentangan bajet 2024 pada Oktober Polisi tenaga dan menghuraikan kos sara hidup rakyat Kata sumber tersebut Setelah hampir setahun terbentuknya Kerajaan perpaduan Beliau berita rombakan kabinet ini adalah Berita yang amat menggembirakan Buat para penyokong PH di seluruh negara Selain itu, selain ini Beberapa banyak Begitu banyak Boleh didengar rungutan dan rasa tidak puasa Tipe penyokong bawahan ini Terhadap beberapa menteri yang gagal dalam peranan mereka Meskipun dibatasi oleh pilihan yang terhadap Di dalam kalangan ahli-ahli parlimen Untuk diangkat sebagai menteri Tetapi ramai berharap agar Anwar tidak takut Menukar atau menggugurkan beberapa menteri Yang dilihat lemah Dan tidak berfungsi sepanjang 10 bulan Beliau menerajui kerajaan ini Tidak terkecuali perbualan Juga sudah merata di kalangan penyokong PH dan PKR Sendiri yang mahu Anwar segera menukar Lain-lain lantikan yang mengetua agensi, jabatan atau unit Yang penting seperti GKOM misalnya Untuk kerajaan ini lebih menyerlah Selain merombak kabinet Apa yang dirasakan perlu Malah sangat perlu diberi perhatian Oleh Perdana Menteri ialah Berkaitan komunikasi, penyampaian maklumat kepada rakyat Dan menangkis segala macam serangan Serta fitnah pembangkang Yang dilihat kian ekstrim kebelakangan ini Selain pasukan media sosial Perlu diurus dengan lebih baik lagi Keberkesanan media arus perdana juga amat Perlu dipertingkatkan lagi Agar benar-benar berkesan dan Menggerunkan pihak lawan Namun demikian Di samping rombakan kabinet Dan kemudian diharapkan Akan berlaku perubahan di peringkat agensi Atau jabatan bawahnya selepas ini Terutama berdasarkan kecenderungan pengundi Ketika PRN 6 Negeri Barbaru ini Menyusun semula ketua-ketua setiausaha kementerian Sudah termasuk dalam kategori Tidak boleh ditangguh-tangguh lagi Secara prinsipnya Walaupun undi adalah rahsia Dan seorang itu bebas membuat pilihan Tetapi sebagai penjawat om Mereka perlu bersama menyokong Dengan sehati sejiwa Parti yang menerajui kerajaan semasa Kalau kerajaan diumpumakan Seperti sebuah kereta Perdana Menteri dan parti Yang menjadi kerajaan adalah umpama Pemandu dan pemegang steeringnya Manakala penjawat om pula Adalah enjin serta segala macam komponen Yang menggerakkan kereta tersebut Kemana halatuju Kereta adalah terletak di tangan pemandu Yang memegang steering Menentukannya dan untuk memastikan Perjalanan lancar menuju destinasi Enjin mesti sentias dalam keadaan baik Jika salah satu pemandu atau enjin Tidak berfungsi Atau tidak tahu peranan masing-masing Yang harus saling membantu itu Kereta boleh jadi akan masuk ke dalam gaung Dalam keadaan negara sekarang Kita boleh ketika tak sudah memiliki Pemandu atau Perdana Menteri yang baik Ada halatuju serta kawasan Wawasan yang jelas ke mana kereta Mau dibawanya Dengan itu Enjin mesti membantu Dan tidak seharusnya selalu meragam Atau buat hal di tengah jalan Dan jangan lupa Bagi memastikan Kereta dapat berjalan dengan baik Serta sampai ke destinasi Dalam sesaraan waktu yang telah ditetapkan Adalah menjadi kuasa dan pilihan pemandu Untuk menukar mana-mana komponen enjin Yang tidak berfungsi dengan bagus Dalam hal ini Sebelum Anwar berdepan kerusakan enjin Dan agar kereta yang dipandunya Tidak selalu meragam Menyusun serta menukar mana-mana ketua Ketua Setiausaha Kementerian Dengan yang sealiran dengan jiwa Pemenang steering Pemegang steering adalah Sesuatu keperluan Yang mendadak Hanya dengan menukar ketua setiausaha Yang merupakan komponen utama Dalam enjin terlebih dahulu Barulah boleh dipastikan Penjawat awam secara keseluruhannya Atau lain-lain komponen Boleh Dalam enjin juga Tidak tersangkut Dan sentiasa bersama Dengan aspirasi kerajaan Semasa yang sedang berkuasa Jika tidak dilakukan segera Kerajaan bukan sehat Tidak mampu berfungsi dengan baik Dalam khidmatnya kepada rakyat Malah Akan menjadi gagal Dan seterusnya Potensi untuk menang lagi Pada PRU Lep Akan datang Adal tipis Ledengan sendirinya Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Untuk isu kali ini Kita jumpa lagi Bye-bye Selamat petang Salam sejahtera Terima kasih kerana bersama dengan saya Di Nazilin Unity Channel Ini Satu Kejutan yang luar biasa Berita yang pastinya Menggemparkan Seluruh parti Perikatan Nasional Dikabarkan Dilaporkan Ini kali ketiga Dipanggil polis Ketua Pemuda Perikatan Nasional Beri keterangan Pada pagi tadi Kali ketiga dipanggil polis Dalam tempoh sebulan ini Ketua Pemuda Perikatan Nasional PN Ahmad Fadli Sehari Mengesahkan Dia sekali lagi Dipanggil Memberi keterangan Jam 11 pagi tadi Ahli Parlimen Pasir Emas itu Perlu memberi keterangan Di Balai Polis Dangwangi Kuala Lumpur Berhubung Himpunan Selamatkan Malaysia Pada 19 September Lalu Saudara-saudara sekalian Ramai penganalisis politik Menulis bahawa Mereka kata Himpunan yang Dianjurkan oleh Perikatan Nasional itu Ialah himpunan yang Paling gagal sekali Pernah berlaku di Malaysia Kerana Ianya tidak berapa Mendapat sambutan Daripada Mana-mana pihak Sehinggakan Kelihatan Ianya tidak Teratur Himpunan itu Seperti tidak teratur Selain itu Kekurangan Idea baru Dalam perhimpunan itu Juga membuat Impak yang besar Mereka tidak Mempunyai Perjuangan Atau pergerakan Yang lebih jelas Kata penganalisis politik Seperti Sabudin Ada juga Mengatakan bahawa Mereka hanya berkumpul Kumpul-kumpul Begitu Tanpa ada Apa-apa yang Boleh dibanggakan Salah satu Yang hanya Mereka mampu Ialah mengucap Informati Informati Itu sajalah Yang mereka ulang-ulang Tapi dari segi Keberjayaan Keberkesanan Himpunan tersebut Kata Sabudin Bulu Roma Anwar Ibrahim pun Tidak tertanggal Hanya karena Perbuatan tersebut Memandangkan Jika dibandingkan Dengan Himpunan Yang dianjurkan Oleh Pakatan Harapan Satu ketiga dulu Ianya jauh berbeza Seperti Langit Dengan Bume Ahli Parlimen Pasir Mas itu Perlu memberi Keterangan Di Balai Polis Dangwangi Kuala Lumpur Berhubung Himpunan Selamatkan Malaysia Pada 16 September lalu Ini kali ketiga Diminta memberikan Keterangan Kepada pihak polis Dalam masa sebulan ini Kata beliau Alhamdulillah Pihak polis Sangat profesional Dalam menjalankan tugas Namun kerana ada laporan Siasatan perlu dibuat Katanya menerusi Hantaran Facebook Miliknya Dia yang juga Ketua Pumbapas Berkata Pihaknya akan sentiasa Memberi kerjasama Untuk membantu Siasatan Fadli malah sempat Menyindir apabila Menggalakkan Kerajaan Perpaduan Memberi tekanan Sebelum Menjadi Pembangkang Kita bagi kerjasama Dan Pihak sana Teruskanlah Buat laporan Dan tekanan Maka Tahu tiba-tiba Jadi pembangkang Semula Tiada pulang Pula Nak bagi tekanan Katanya lagi Minggu lalu Bukit Aman Mengenal pasti 28 individu Untuk dirakam Keterangan Bagi membantu Siasatan Berhubung Himpunan Itu Mengikut Akta Perhimpunan Awam 2012 Kota Polis Sekolah Lumpur Datuk Aleuddin Abdul Majid Pada 20 September Lalu berkata Daripada jumlah itu Pihaknya sudah Merakam Percakapan Seramai 16 Individu Dan berharap Dapat menyelesaikan Kesiasatan Berkaitan Himpunan Itu Dalam Masa Seminggu Kertas Siasatan Akan diserahkan Kepada Timbalan Pendakwaraya Untuk Tindakan Lanjut Antara Yang dipanggil Sebelum Ini Ialah Ahli Dewan Tertinggi Mufakat Nasional MN Datuk Tun Faisal Ismail Aziz Dan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Taman Medan Dr. Afif Baharidin Sekian dulu Untuk kali ini Jangan lupa Tinggalkan Comment Anda Tekan Butang Subscribe Kita Jumpa Lagi Bye Selamat Tuhan Salam Jutrat Terima kasih Kena bersama Dengan Saya Di Nazilin Unity Channel PRK Pelanggai Belum Keputusan Keluar Dan Diketahui Bibit Bibit Kemenangan Akan Dapat Dirasai Oleh Calon Barisan Nasional Ini Adalah Pendedahan Yang Mungkin Akan Menyebabkan Kejutan Besar Kepada Perikatan Nasional Apabila Tuan Ibrahim Tuan Man Iaitu Naib Presiden Pas Sendiri Hadir Di Dalam Satu Cerama Perikatan Nasional Di Bintong Namun Tidak Mendapat Sambutan Yang Menggalakkan Perikatan Nasional BN Dilihat Masih Belum Dapat Menembusi Felda Cemomoy Di Bentong Apabila Cerama Kempen Mereka Kurang Mendapat Sambutan Warga Penuruka Maupun Pengundi Di Kawasan Tersebut Felda Cemomoy Boleh Dikatakan Kubu Kuat Barisan Nasional BN Dilaporkan Kempen Perikatan Nasional Yang Diadakan Berhadapan Dengan Tapak Pasar Malam Felda Cemomoy Itu Tidak Menarik Minat Penduduk Apabila Banyak Kerusi Yang Disediakan Penganjur Untuk Ceramah Itu Kosong Memetik Malaysia Kini Ceramah Yang Terut Dihadiri Timbalan Presiden Pas Tuan Ibrahim Tuan 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 Selaku Pimpinan Utama Perikatan Nasional Itu Berakhir Kira-kira Jam 11.30 Malam Selain Tuan Ibrahim Adun Besarah Dan Surah Rabu Adun Pancing Muhammad Termizi Yahya Dan Ahli Parlimen Temerlo Salamia Muhammad Nur Antara Panel Pada Ceramai Itu Seperti Biasa Pemimpin PAS Menggunakan Isu Kerjasama UMNO Dengan Pakatan Harapan PH Yang Turut Ditunjangi DAP Sebagai Isu Untuk Menyerang Barisan Nasional Felda Cemumoi Merupakan Kawasan Kelahiran Calon Barisan Nasional BN Amizar Abu Adam Saudara-saudara Sekalian Apa Yang Akan Menggemparkan Kita Ialah Sejauh Mana Kemenangan Dapat Dipor Oleh Perikatan Nasional Kerana Sekarang Menurut Analisis Para Penganalisis Politik Mereka Kata Golombang Perikatan Nasional Sudah Mula Surut Terutamanya Apabila Puat Zerkasi Juga Mengatakan Dia Sudah Mati Golombang Di Mana-mana Dan Ini Hanya Boleh Dimenangi Kata Puat Zerkasi Disangkakan Golombang Itu Berterusan Rupa-rupanya Ia Hanya Adalah Satu Kecakan Kecil Yang Kini Sudah Tidak Boleh Dilihat Apa-Apa Lagi Tidak Kesannya Kata Puan Zerkasi Sekian Untuk Kali Ini Jangan Lupa Tinggalkan Komen Anda Tekan Butang Subscribe Malaysia Kita Punya Kita Jaga Sama-sama Cinta Malaysia Bye Selamat Petang Salam Terima kasih Kena Bersama Dengan Saya Di Naziling Unity Channel Sekali Lagi Sanusi Disekolahkan Oleh Ulama Yang Mana Bekas Daripada Parti Pas Ini Apabila Beliau Dikatakan Sebagai Mencarut Bekas Ulama Pas Bersedih Kerana Menteri Besar Kedah Mencarut Siapa Yang Tak Kenal Dengan Sanusi Mak Nur Pasti Hampir Seluruh Rakyat Di Malaysia Mengenali Siapa Sanusi Mak Nur Yang Merupakan Ketua Menteri Bagi Ketua Menteri Bula Menteri Besar Bagi Negeri Kedah Saudara-saudara Sekalian Ada orang Daripada Parti Atau Gabungan Perikatan Nasional Menggelar Sanusi Sebagai Panglima Perang Ada juga Menggelar Sanusi Sebagai Panglima Perang Yang Paling Gagah Berani Berani Lawan Orang Siapapun Tetapi Yang Mengejutkan Kita Ialah Apabila Bekas Ulama Pas Ini Bersedih Kerana Menteri Besar Kedah Mencarut Persoalannya Sekarang Ini Ialah Adakah Mereka Tak Sedar Bahawa Mereka Akan Menjadi Teladan Kepada Ramai Orang Kalau Mencarut Sesuka Pasti Pastilah Orang Orang Bawahan Di Luar Sana Terutama Penduduknya Juga Mungkin Akan Terpengaruh Dengan Perbuatan Itu Mau Kak Kita Anak Anak Muda Terikut Dengan Perbuatan Yang Tak Bermoral Seperti Itu Perjuangan Islam Pas Sudah Jauh Tersasar Apabila Pemimpin Yang Bercakap Kasar Menjadi Sanjungan Parti Menurutnya Perkara Tersebut Dapat Dilihat Dalam Kempen Parti Berkenan Di Dewan Undangan Negeri Pelanggai Yang Mana Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Maknur Mengeluarkan Kenyataan Yang Tidak Selayaknya Diucapkan Saya Sangat Sedih Bila Melihat Pemimpin Utama Parti Yang Boleh Saja Mencarut Bercakap Luca Dipentas Politik Kemudian Ditepuk Dan Disorak Ahli-Ahli Tersibar Dalam Internet Ucapan Menteri Besar Kedah Yang Menyebut Kalimah Ucapan Yang Tidak Sesuai Memalukan Untuk Kita Sebut Itu Oleh Menteri Besar Daripada Islam Pula Kata Beliau Kita Perlu Politik Damai Tidak Perlu Politik Luca Perpecahan Dan Barisan Nasional Perpecahan Dan Barisan Nasional Kekal Dengan Prinsip Sebegini Katanya Kata Kairudin Yang Kini Setiausaha Eksekutif Majlis Ulama Amno Kepada Malaysia Kini Ketika Ditemui Berkempen Di Felda Beliau Beliau Sanusi Yang Pengarah Pilihan Raya Perikatan Nasional Menggesa Pengundidi Pelanggai Untuk Menolak Barisan Nasional Dan PH Bagi Menyuarakan Penentangan Terendap Apa Yang Didakwanya Sebagai Liberalisme Oleh Kerajaan Persekutuan Ketika Berjerama Pada Malam Penamaan Calon Di Felda Kemasul Sanusi Membangkitkan Langkah Ahli Parlimen Ipoh Timur Howard Lee Yang Memetik Terjemahan Sepotong Ayat Al-Quran Baru-baru Ini Dia Berkata Perkara Itu Hanya Boleh Berlaku Kerana Presiden UMNO Ahmad Zaid Amidi Memberi Sokongan Kepada Anwar Ibrahim Untuk Menjadi Perdana Menteri Yang Liberal Ini Dia Kata Sekurang-kurangnya Howard Mengaji Kepala Bapak Hang Hang Bodoh Quran Ini Tuhan Turunkan Penukus Sucian Kemuliaan Dia Ada Disiplin Untuk Menghurai Untuk Menterjema Ni Hang Pak Alif Bata Pun Tak Tahu Kot Anu Pun Tak Kerat Katanya Kepada Majlis Cerama Perikatan Nasional Itu Mengulas Lanjut Kairudin Berkata Pas Kini Sudah Tidak Menggambarkan Akhlak Islam Apabila Membenarkan Pemimpin Mereka Melontarkan Kata-kata Yang Tidak Sopan Bagi Saya Pas Telah Jauh Dari Lari Dari Prinsip Islam Islam Ada Akhidah Syariat Dan Akhlak Akhidah Jauh Tersasar Dengan Isu-isu Surga Neraka Menyemui Pemikiran Yang Bukan Ahli Sunnah Wal Jamah Mengkafirkan Yang Berbeza Dengan Mereka Dari Sudut Syariat Banyak Yang Dilanggar Katanya Lagi Sekian Untuk Kali Ini Jangan Lupa Tinggalkan Komen Dan Tekan Butang Subscribe Malaysia Kita Jaga Selamat Petang Salam Jatuh Terima kasih Kena bersama Dengan Saya Di Nazilin Unity Channel Ini Tentulah Satu Kejutan Paling Besar Sekali Yang Dialami Oleh Muhyiddin Yassin Dan Hadi Awang Selaku Ketua Kepada Gabungan Parti Perikatan Nasional Yang Pembangkang Di Malaysia Ini Hari Ini Telah Dilaporkan Di Malaysia Kini Bahawa Satu Lagi Kerusi Milik Perikatan Nasional Kini Telah Pun Hilang Kenapa Hilang Bukan Kerana Lumpat Parti Bukan Kerana Pindah Parti Bukan Juga Kerana Letak Jawatan Tetapi Perikatan Nasional Hilang Kerusi Kemaman Mahkamah Membenarkan Petisyen Pilihan Raya Barisan Nasional Mahkamah Pilihan Raya Hari Ini Membatalkan Kemenangan Calon PN Cik Alias Hamid Di Kerusi Parlimen Kemaman Ini Susulan Keputusan Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Terengganu Anselm Charles Fernandez Yang Membenarkan Petisyen Pilihan Raya Oleh Calon Barisan Nasional Wan Muhammad Hisham Wan Abdul Jalil Peguam Cik Alias Yus Farizal Yusuf Mengesahkan Kepada Malaysia Kini Bahawa Mahkamah Pilihan Raya Membenarkan Petisyen Wan Muhammad Hisham Sebelum Ini Pada 13 Februari Lalu Mahkamah Pilihan Raya Menolak Petisyen Itu Apabila Membenarkan Bantahan Awal Oleh Cik Alias Berhubung Petisyen Yang Dikatakan Mengandungi Fakta Cacat Dan Tidaksa Bagi Menyokong Dakuan Rasuah Semasa Pilihan Raya Umum Ke 15 PRU 15 Bagaimanapun Pada 2 Mei Lalu Mahkamah Persekutuan Membenarkan Rayuan Wan Muhammad Hisham Untuk Mengembalikan Semula Petisyen Berkenan Menjalani Perbicaraan Penuh Saudara-saudara Sekalian Rupa-rupanya Kenapa Petisyen Ini Telahpun Difailkan Di Mahkamah Kerana Ada Dakuan Rasuah Berlaku Dalam Pilihan Raya Pada Waktu PRU 15 Itu Bentuk Rasuahnya Pula Kita Tak Berapa Pasti Bagaimana Tetapi Dengan Ini Adakah Benar Dalam Pilihan Raya Tersebut Ada Amalan Rasuah Dan Kita Akan Lihat Nanti Adakah Rasuah Ini Akan Tiba-tiba Dinormalisasikan Pula Dengan Menyokong Terkata Tersebut Bagaimanapun Kita Ucapkan Tahniah Kepada Barisan Nasional Calon Barisan Nasional Iaitu Wan Muhammad Hisham Wan Abdul Jalil Yang Telah Memenangi Petisyen Pada Hari Ini Sehinggakan Mahkamah Membenarkan Petisyen Pilihan Raya Barisan Nasional Hingga Mahkamah Telah Membatalkan Mahkamah Pilihan Raya Hari Ini Membatalkan Kemenangan Calon PN Cialia Samid Di Kerusi Parlimen Kemaman Sekian Untuk Kali Jangan Lupa Tinggalkan Komen Anda Tekan Butang Subscribe Malaysia Kita Punya Kita Jangan Sama Sama Cintai Malaysia Bye Bye Selamat Putang Salam Jadar Terima kasih Kena bersama Dengan Saya di Nazeline Unity Channel Saudara Saudara Sekalian Ini Satu Keputusan Yang Paling Menggemparkan Seluruh Malaysia Disahkan Kemenangan Pas Di Kemaman Dibatalkan Ini Bermakna Satu Lagi Kerusi Parlimen Yang Mana Telah Dimenangi Oleh Perikatan Nasional Kini Hilang Begitu Saja Apa Ceritanya Dipetik Daripada Harapan Deli Pas Hilang Kerusi Kemaman Yang Dimenangi Calonnya C Alias Hamid Setelah Hakim Mahkamah Tinggi Anselim Charles Fernandez Membatalkan Kemenangan Alias Hakim Tersebut Membenarkan Pempetition Atau Petition Yang Difailkan Oleh Wan Muhammad Hisham Wan Abdul Jalil Bagi Pihak Barisan Nasional Lapor Malaysia Kini Pada 13 Februari Mahkamah Pilihan Raya Menolak Petition Tersebut Apabila Ia Membenarkan Bantahan Awal C Alias Yang Mengutarakan Hujah Bahawa Petition Tersebut Tidak Lengkap Dan Mempunyai Fakta Salah Untuk Menyokong Dakuan Rasuah Ketiga PRU 15 Walaubagaimanapun Mahkamah Persekutuan Pada 2 Mei Membenarkan Rayuan Yang Difailkan Petition Kes Tersebut Didengar Dalam Perbicaraan Penuh C Alias Telah Memenangi Kerusi Kemaman Dalam Pertandingan Empat Penjuru Dengan Majority 27,179 Undi Saudara-saudara Sekalian Ini Keputusan Yang Benar-benar Mengejutkan Kita Semua Apabila Kemenangan Pas Di Kemaman Dibatalkan Oleh Mahkamah Tinggi Hakim Mahkamah Tinggi Iaitu N. Selim Charles Fernandez Saudara-saudara Sekalian Dengan Ini Petition Yang Difailkan Oleh Wan Muhammad Hisham Wan Abdul Jalil Bagi pihak BN Telah Dibenarkan Pada 13 Februari Yang lepas Mahkamah Pilihan Raya Menolak Petition Tersebut Apabila Yang Membenarkan Bantahan Awal C Alias Yang Mengutarakan Hujah Bahwa Petition Tersebut Tidak lengkap Dan Mempunyai Salah Fakta Untuk Menyokong Dakuan Rasuah Ketika PRU 15 Walau Bagaimanapun Mahkamah Persekutuan Pada 2 Mei Membenarkan Rayuan Yang Difailkan Petition Case Tersebut Didengar Dan Dalam Perbicaraan Penuh C Alias Telah Memenangi Kerusi Kemaman Dalam Pertandingan Empat Penjuru Dengan Majority 27,179 Undi Persoalan Besar Pada Petang Ini Ialah Adakah Pilihan Raya Akan Diadakan Lagi Untuk Parlimen Kemaman Dan Adakah Mampu Dimenangi Oleh Calon Yang Baru Atau Calon Lama Ini Kalau Tanpa Menggunakan Apa-apa Kaedah Yang Telah Seperti Difailkan Ini Sekian Untuk Kali Ini Jangan Jangan Lupa Tinggalkan Komen Anda Silah Tinggalkan Komen Anda Tekan Butang Subscribe Dan Jumpa Lagi Bye Bye Terima